Ogi itu sering banget ngobrol sama saya, tanya gimana bokap dulu seperti apa, actingnya seperti apa. Karena saya niat Ogi totalitas benar-benar mirip sama almarhumaya saya. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada wording, Ogi wajib nih dapet. Karena dia benar-benar totalitas, dia benar-benar mendalami seperti apa almarhumaya saya. Terima kasih. Almarhumaya saya adalah kalau mau melontarkan komedi, jangan menjatuhkan orang lain, tapi jatuhkan diri lu sendiri. Itu komedi almarhumaya saya yang saya ingat sampai detik ini. Dan itu sebagai syarat juga bahwa saya benar-benar baca skripnya kata-baik kata, saya revisi, saya lihat, Oke, ini udah sesuai dengan komedi almarhumaya saya, ini udah sesuai. Jadi saya disini bukan artinya ngegerecokin, tapi saya hanya menjaga nama baik almarhumaya saya itu aja sih. Prosesnya agak panjang. Proses pembuatan film ini sampai dari awal kita brainstorming itu kurang lebih hampir membuat saya adalah Beban saya mewakili keluarga almarhumaya saya adalah untuk menjaga nama baik almarhumaya saya. Karena saya sering di lokasi, Ogi itu sering banget ngobrol sama saya, tanya, gimana bokap dulu, seperti apa, actingnya seperti apa. Ada satu kejadian di lokasi, kalau gak salah waktu itu hari kedua syuting, kalau gak salah saya ingat hari kedua syuting. Saya di kontrol room, saya dengan Pak Monti, saya lihat di monitor, tiba-tiba saya bisa menangis. Karena saya lihat, Ogi totalitas benar-benar mirip sama almarhumaya saya. Terus hari ketiga atau hari keempat, kalau gak salah, hari keempat syuting saya coba ajak ibu saya datang, pada saat break, Ogi isang sama ibu saya. Tantai-tantai lihat, saya jalannya udah mirip belum. Mama saya juga gak nangis. Jadi, ibaratnya kalau misalnya ada wording, Ogi wajib nih dapet. Karena dia benar-benar totalitas, dia benar-benar mendalami seperti apa almarhumaya saya. Ada sesuatu yang istimewa dari film ini. Jadi ternyata Pak Monti Tiwa pada saat membuat sebuah skenario, tidak mengenal saya sebagai anaknya almarhum. Ternyata secara gak sengaja, Pak Monti itu menyebut kendaraannya Ateng dan Agung secara gak sengaja. Tapi setelah dikenal dengan saya, baru Pak Monti kaget loh. Ternyata nama anaknya Agung. Itu omen yang pertama kali memang banyak yang tidak disengaja, tapi akhirnya itu terjadi. Selama perjalanan syuting pun, saya sudah ngerasa ini sudah masuk. Kriteria adalah ini film almarhum ayah saya. Semuanya sudah terpenuhi. Oke, untuk pemirsa semua pencinta film Indonesia, jangan lewatkan film komedi, drama komedi keluarga Indonesia. Lagi-lagi Ateng. Jangan lewatkan di tanggal 10 Januari 2019. Lagi-lagi Bamblas.